Pemirsa sementara itu, Majelis Ulama Indonesia Kota Lubuklinggau mencatat baru 10% pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Lubuklinggau yang telah melakukan pengurusan dan memiliki sertifikat halal. Minumnya pelaku, usaha yang mengurus sertifikat halal ini lantaran masih kurangnya kesadaran pentingnya sertifikat halal. Berdasarkan data MUI Kota Lubuklinggau, kesadaran warga yang memiliki usaha makanan dan minuman untuk melakukan pengurusan sertifikasi halal masih terbilang rendah. MUI Kota Lubuklinggau mengakui dari data yang dimiliki tercatat baru 10% sertifikat halal yang telah dikeluarkan untuk pelaku usaha makanan dan minuman yang ada di Kota Lubuklinggau. Ketua Komisi Pengajian dan Penelitian MUI Kota Lubuklinggau, Mas Istris menjelaskan, dari 10% tersebut diakui masih terbilang sedikit dari ratusan usaha makanan dan minuman yang ada di Kota Lubuklinggau. Masih banyaknya pelaku usaha makanan dan minuman yang belum mengetahui program sertifikasi halal dari MUI, lantaran masih minim yang sosialisasi kepada masyarakat. Terlebih lagi saat ini pelaku usaha masih melihat sertifikasi halal nilai belum sangat diperlukan. MUI Lubuklinggau mengakui akan terus menghimbau masyarakat, khususnya pelaku usaha makanan dan minuman, agar segera melakukan pengurusan sertifikasi halal untuk memberikan rasa aman, nyaman bagi konsumen, khususnya umat muslim. Masih kecil kira-kira, masih setel kebihim, masih gini. 2% Pak? Berapa persen apa? 5%? Tapi 10%. Ya paling 10%. Bukan berarti yang halal itu 10% ya, yang pelaku-pelaku usaha ini yang mempunyai kesadaran untuk memerisakan, untuk... Tim Liputan, Selampari TV